Komisi Pemberatasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor wali kota Semarang, Jawa Tengah, Hefearita Gunaryanti Rahayu atau Mba Ita pada Rabu 17 Juli 2024. Polisi bersenjata lengkap turut mengamankan saat penggeledahan berlangsung. Penggeledahan dilakukan mulai sekira pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Sejumlah pejabat terlihat keluar masuk ke ruangan sekretaris daerah kota Semarang, Iswar Aminuddin. Selain itu, ruangan Mba Ita masih dijaga ketat oleh pihak kepolisian dengan senjata lengkap. KPK juga mendatangi beberapa kantor seperti bagian pengadaan barang dan jasa. Kantor itu berada di lingkungan kantor balai kota Semarang. Hingga saat ini belum ada konfirmasi dari KPK maupun pihak Pemkot Semarang. Diketahui Mba Ita merupakan kader PDI Perjuangan. Ia dilantik menjadi wali kota Semarang pada 30 Januari 2023. Sebelum menjabat sebagai wali kota, Mba Ita merupakan wakil wali kota mendampingi Hendrar Prihadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!